Intro 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 Halo bro, dan bener-bener bersama saya Isang Bibi Vlog Kali ini saya akan membahas tentang kemasalahan pernafasan ketika kita mengangkat beban atau mendorong beban di tempat hijit atau ketika kita saat wajah hijit banyak orang yang berpahaman sangat keliru ketika posisi mengangkat beban atau mendorong beban dengan cara pernafasan yang tahan atau lalu berlebihan mengambil nafasnya dan ini sangat berakibat lalu bagaimana kejelasannya berikut kejelasannya semoga bermanfaat Apakah kalian mengetahui bahwa dengan teknik pernafasan yang baik dan benar dalam latihan khususnya di tempat pas akan berpengaruh juga pada hasil latihan anda? Ya pada jurnal fitness peak yang ditulis oleh dokter Merkola dengan melakukan penelitian bahwa disimpulkan dengan teknik pernafasan yang baik dan benar dapat berdampak yang sangat banyak bagi pola latihan anda antara lain Pertama menurunkan tekanan darah anda Kedua mengurangi kecemasan dan stres dengan menurunkan hormon adrenalin dan hormon kortisol Ketiga menyeimbangkan hormon simpatik dan parasimpatik anda Keempat meningkatkan performa atletik Kelima meningkatkan fokus dan kesehatan otak anda Perlu anda ingat pernafasan yang buruk atau pernafas yang berlebihan atau dengan kata lain overbirth dapat menyebabkan anda kehilangan karbon dioksida lho yang menyebabkan otot-otot halus di sekitar saluran udara anda menyempit Ini menciptakan loop umpan balik negatif yang dapat menyebabkan hiperventilasi kronis dan berpotensi asma atau pada kasus yang lain dapat menyebabkan serangan jantung Beberapa kasus yang lain pula juga dapat menyebabkan dengan karena mengangkat beban yang berat dan pola pernafasan yang salah dapat menyebabkan terkena hernia Lalu bagaimana cara bernafasan baik dan benar saat kita latihan gym atau fitness? Jawabannya dengan pernafasan diakframa Berikut cara berlatih pernafasan diakframa Pernafasan diakframa yalah pernafasan dengan menggunakan otot diakframa anda Untuk memudahkannya perasaan pernafasan diakframa anda dapat berbaring dengan kaki diangkat atau diganjal dengan menggunakan bantal Tutup mata anda untuk merasakan lebih baik saat pernafasan terjadi Pastikan untuk melemaskan seluruh tubuh anda Tangan anda salah satunya pada dada dan satunya lagi pada perut anda Ketika menghirup nafas, lakukan secara perlahan menggunakan hidung anda Maka anda akan merasakan perut anda berkonstruksi lebih daripada dada anda Buang nafas menggunakan mulut anda dengan secara perlahan Lakukan teknik pernafasan ini secara berulang agar terbiasa saat digunakan saat mengangkat beban Kamu juga bisa menggunakan bantuan sebuah buku atau koran atau sejenisnya Dengan meletakkannya pada atas perut anda dan merasakannya pergerakannya Lakukan latihan ini secara berulang Caranya cukup simpel bukan, namun apabila kita tidak terbiasa akan menjadi sulit Dengan pengaplikasiannya di tempat gym atau fitness dapat anda gunakan teknik pernafasan ini Namun yang perlu anda garis bawahi atau yang paling penting Buanglah nafas saat posisi terberat Jangan ditahan atau jangan mengeden Ingat, buang nafas saat posisi terberat ketika kita mengangkat beban Berikut beberapa contoh gerakannya dan pola pernafasannya yang baik dan benar Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!